Intro Kamu udah gila, Son Kamu udah dipermainkan oleh hayalan kamu sendiri Dengar baik-baik Sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Mas Gak usah serumit itu, Mas, kalau berbohong Mas hanya tinggal bilang Karena ada saya di rumah, jadi Mas harus menemu dia di hotel, kan? Itu lebih gampang, Mas Kenapa musti sampai tunggu tolunya bunuh diri sih? Kenapa gak sekalian bunuh Yanti? Bunuh Yanti, Mas! Biar gak ada lagi pengalaman antara Mas dengan dia Ngomong apa kamu, Yan? Aku berani sumpah Memang aku pernah punya hubungan sama dia Tapi itu dulu, Yan Dan sekarang sudah tidak ada perasaan sedikitpun untuk dia Yan Aku hanya mencintai kamu Dengar Sampai kiamat pun kamu tidak akan pernah bisa Menggantikan posisi Yanti di hati saya Ngerti? Adi Terima kasih Kak, Kak Sonia kok jahat banget sih sama Kayanti? Kakak juga nggak tau, nak. Tapi yang pasti kakak gak mau terlalut dalam permainan mereka. Kak Aldi gak pernah mempermainkan Kak Yanti. Ini semua cuma siasat Kak Sonja untuk meretakan keharmonisan keluarga Kak Yanti dan Kak Aldi. Nah, kamu tuh masih terlalu... Sudahlah, nak. Pokoknya Kak Yanti masih mau di sini dulu ya. Ya, dulu Kak Yanti punya ibu yang sangat sederhana. Yang selalu berjuang dalam hidupnya hanya untuk membahagiakan Kak Yanti. Kak Yanti bahagia sekali saat itu, nak. Meskipun kami hidup dalam kekurangan. Lalu setelah ibu Kak Yanti meninggal, Kak Yanti ketemu bapak. Kak Yanti gak pernah nak berpikir macam-macam hanya untuk mendapatkan kesenangan untuk diri Kak Yanti. Gak pernah. Yang Kak Yanti hanya inginkan adalah mengabdikan diri kepada bapak. Lalu Kak Yanti bertemu dengan Mas Aldi. Kebahagiaan yang Kak Yanti dapat sudah melebihi dari apa yang Kak Yanti bayangkan. Jadi kalau sekarang ini... Cukup, Kak. Pokoknya Kak Yanti harus terus sama Kak Aldi. Rata gak rela ngeliatin Kak Yanti selalu diperlakuin seperti ini. Kasih rata kesempatan untuk menjadikan masalah ini, Kak. Kalau perlu, kita ketemu Kak Sonja. Dan kita tanya benar-benar. Ya Kak, nanti kalau kita tanya dan tidak terbukti apa-apa, sekarang terserah Kak Yanti aja. Ya Kak, ya. Sekali ini aja, Kak. Please. Hei. Rata-rata sama siapa? Oh, sama Yanti. Tumben banget, Yan. Si malam tuh si Aldi kesini. Kok gak sekalian aja? Kamu gak usah pura-pura lagi deh, Son. Ada apa sih? Iya, Kak. Kita kesini mau nanya masalah Kak Aldi sama Kak Sonja. Terus terang, Ratna gak suka ngeliat kakak mengganggu rumah tangga mereka. Sorry ya, Ratna. Bukannya Kak Sonja ngecilin kamu. Tapi kayaknya memang kamu belum pantas untuk mendengar ini semua. Jadi, sorry deh. Tinggalin aku sama Yanti dulu ya. Apa yang kamu mau bicara dengan sama saya? Apa lagi, ha? Yan, ini sebenarnya soal kedewasaan lo aja dan pergaulan. Ya kan, biasa ya kalau orang habis pacaran terus putus gitu. Ya sama aja kayak gue sama Aldi punya kebiasaan yang mungkin lo belum tau. Ya kita melakukan sesuatulah yang lo memang tidak pernah sadar. Kebiasaan? Kebiasaan apa, Son? Kebiasaan mengkhianati pasangannya? Kebiasaan mengkhianati kakaknya? Yang mana kamu bilang sama saya? Yang mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar sebentar. Disitu ada kaca. Ngomongnya mau sambil ngaca aja sekalian. Itu kayaknya lo ngomong untuk diri lo sendiri. Lo yang pengkhianat. Lo yang licik. Ingat kan waktu gue slag sama Aldi. Kalau lo memang punya perasaan, lo seorang kakak yang baik. Lo mustinya nasihatin Aldi. Suruh nunggu bersabah nungguin gue. Tapi liat, lo malah kawin sama dia. Diam, Kak Usun. Itu persoalan masa lalu kamu. Itu kesalahan kamu. Bukan kesalahan saya. Ya apa bedanya? Ya nggak ada bedanya lagi. Apa karena nggak enak didengernya? Sorry ya, lo mungkin jadi nggak enak hati. Tapi lo jangan naif deh. Biasanya kalau hak orang itu bakal balik lagi. Ya begitu juga dengan gue. Dan ya, sorry banget. Lo juga tau sendiri kan. Aldi itu sayang banget sama gue, kan? Kat, nak. Kasunya berharap kamu bisa lebih dewasa lagi dari dia ya, sayang. Sorry. Ada Yanti. Kau tuh anak kesayangan papa lagi, sayangnya. Yanti? Kenapa kamu? Ada apa? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Perempuan, kok pulang malam-malam begini? Enggak kok, mam. Aku dari rumah temen. Udah makan belum kamu? Udah, mam. Mama besok jadi pulang ke Semarang kan? Emang kenapa? Enggak. Aku tidur sama mama ya. Sudah punya pacar, tidur masih ditemenin mama. Gimana sih? Ah, mama. Kalau mama enggak ada, aku juga tidur sendiri kok. Ma, Kak Aldi di mana sih? Ada di kamarnya, tidur. Ada apa? Tumben nanya-nanyain kakakmu. Ada yang mau aku ceritain sama mama. Apa? Bu, sekarang Yanti harus hidup sendiri seperti ibu. Mungkin Yanti belum diberi kesempatan bisa melayani bapak. Yanti bukannya tidak mau, bu. Tapi Yanti takut bapak malah terluka karena persoalan Yanti. Yanti... Yanti yakin. Ibu pasti bisa mengerti seluruh persoalan Yanti di sini. Yanti juga sudah merasa cukup diberikan kesempatan untuk mengecap kebahagiaan dengan suami Yanti. Mudah-mudahan Yanti bisa tetap tegar dan ikhlas menghadapi kenyataan ini, bu. Sehingga ibu tetap tenang di sisi Tuhan. Sama That Force Mereka selamat menikmati ya Tuhan kenapa ini mesti terjadi pagi ma pagi sayang kenapa? silahkan ma, kali belum mandi duduk dulu deh ada apa Aldi sampai Yanti pergi? itulah yang Aldi gak habis pikir ma apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Yanti salah paham kamu sebagai laki-laki gak bisa mendua begitu dong Aldi ma sonya itu orangnya nekat Aldi juga bingung menghadapinya Aldi udah jelasin sama Yanti bahkan sama Ratna ma perempuan kalau dikasih kesempatan memang begitu Aldi gak pernah memberi harapan sama Sonia bahkan udah berulang kali Aldi bilang kalau Aldi udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama dia Sonia itu orangnya kurang waras ma kamu sudah tahu begitu kenapa kasih kesempatan untuk dia tinggal di rumah ini kan jadi menimbulkan pikiran yang macem-macem Ratna yang mengajak dia kesini ma dia pikir Sonia orangnya baik lalu diajak menginap kesini dan Yanti setuju jadi Aldi gak bisa ngomong apa-apa lagi mama mesti ngomong sama Yanti kamu telepon dia biar mama yang bicara kalau Aldi yang telepon pasti gak akan dianggap sebaiknya mama jangan telepon dia dulu kelihatannya Yanti masih sangat marah udahlah tolong biarin Aldi menyelesaikan masalah ini sendirian kamu yakin gak perlu bantuan mama? mama percayakan sama Aldi Aldi gak pernah akan menyakiti orang lain seperti ini ma apalagi sama orang yang Aldi sayangi yang benar pasti akan terlihat ma soalnya sudah bangun belum? belum kelihatan tuh pak bangunkan sana wah saya gak berani pak ya sudah permisi pak ya soalnya 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 tapi kamu gak tahu kemana ya Leute aduh aduh papah pagi pagi itu nawarin sarapan bareng kek ini mahu diintrograsi Beneran Sonya gak tau apa-apa Emang sih katanya mereka berdua berantem Terus Sonya coba ini apa mengkelirkan masalahnya Tapi gak ngaruh dia gak percaya yaudah Nah Sonya mau tidur lagi Kucing garong kali betongkar Gak pikirin Gak lama dia Iya yang di Jambi Kenapa Enggak ini nih udah di arrange Kayaknya mulai minggu depan Udah bisa mulai aktif Tapi gini Ben Donatur kita Mereka lagi fokus Terutama ke daerah pesisir Jadi ya Mereka lebih mengutamakan daerah-daerah pantai Terus gimana nih Emang udah di riset apa Ya udah sih Tapi kamu muterkan sendiri kan Terutama nelayan-nelayan di daerah pulau-pulau kecil Ya terserah aja deh Emang ada berapa yang minus disana? Ya ada sekitar Lima titik kerawan disana Terutama di pesisir selatan Sama beberapa bagian pantai Sumatera Memang disana udah ada Eri sama Epan Tapi jaraknya kan jauh-jauh Ya kalau untuk optimalnya sih Masih perlu tiga atau empat tutor lagi Kalau gak gini aja Gue akan coba merekrut satu orang Selebihnya lo yang cari Oke? Boleh Akomodasinya nih Udah turun nih Bin Nah gampang Ntar biar gue yang urus Sekarang biar gue hubungin temen gue dulu Oke? Oke Dia memang sedang tidak mau bicara sama siapa-siapa pak Jadi sebaiknya kita bersahabat dulu Nanti biar saya yang menyelesaikan masalahnya Tapi sepertinya agak berat ya Di Apa? Eh maaf Kalau papa terlalu mencampuri Enggak kok pak Mungkin baru kali ini kami ada pertentangan Jadi kelihatannya agak kacau Aldi Apa ini ada hubungannya dengan Sonya? Ah Nanti biar Aldi kesana dan menjelaskannya pak Ya sudah Mama kamu sudah pulang loh Rencananya hari ini pak Oh ya Salam ya buat beliau Baik pak Sudah dulu ya Di Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Halo Yan Kamu jadi minat gak untuk jadi volunteers? Aku ada assignment baru buat di Jambi Di Jambi? Kamu mau? Ya sudah Aku mau Ben Aku mau Tapi Yan Gimana sama keluarga kamu? Itu urusan aku Ben Maaf Ben Maksud aku bukan kayak gitu Tapi Cuma sekarang ini aku lagi gak mau mikirin hal itu Jadi sebaiknya kita gak bicarakan hal itu ya Oke deh Tapi Sebaiknya kamu coba dulu Ngajar anak-anak kampung di tempat aku Ya hitung-hitung kamu training lah Jadi kamu juga gak buta-buta amat Pada saat nanti kamu ngajar di sana Kamu ngeraguin aku Ben? Loh Kok jadi sensitif kayak gitu sih? Enggak Aku gak sensitif Yaudah Sampai nanti ya Yan ya Iya Bye Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru